Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Dedenani. Saya adalah seorang trainer bisnis tiens untuk wilayah tiens Asia Pasifik dan juga memiliki tahapan kehormatan God Lion di bisnis tiens. Di video kali ini kami akan membahas tentang sudut pandang terhadap MLM atau sering disebut sebagai paradigma. Kami ingin membahas sedikit tentang sudut pandang yang memang kontroversial di kalangan umum terhadap bisnis MLM. Video ini adalah video pertama dari dua bagian tentang paradigma MLM. Kami menyarankan Anda nonton video kedua setelah nonton video yang ini dan kami akan berikan link video kedua di akhir video yang ini. Jadi kenapa MLM itu sangat kontroversial? Yuk kita lihat slide yang pertama. Di slide ini kita lihat bahwa paradigma itu adalah sebuah sudut pandang. Apa yang dilihat oleh dua orang mungkin menjadi dua hal yang berbeda, dua perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Tapi mana yang benar? Di gambar ini kita bisa lihat bahwa orang di sebelah kiri mengatakan bahwa angka ini adalah angka 9. Di orang sebelah kanan melihat bahwa angka ini adalah angka 6. Mana yang benar? Sulit untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Karena dua-duanya bisa jadi juga benar. Itu hanya masalah perbedaan sudut pandang atau pola pikir ataupun mungkin persepsi. Seringkali disebut sebagai paradigma. Tapi apa definisi paradigma itu sendiri? Kita lihat bahwa paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Seringkali paradigma yang salah terhadap bisnis MLM yang menghasilkan MLM menjadi kontroversial. Kalau kita lihat di bisnis MLM ini paradigma-nya cenderung kekontroversial. Yuk kita lihat. Ada sebagian yang mengatakan bahwa bisnis MLM ini adalah usaha jualan. Jadi kita jadi seperti sales. Ada yang mengatakan bahwa kita harus punya relasi yang banyak. Tidak profesional. Memark up harga produk. Produknya karena tidak laku jadi di MLM-kan. Atau merugikan yang bergabung belakangan. Ada juga yang mengatakan bahwa bisnis MLM ini adalah isinya doktrinisasi. Ya cuci otak. Atau dengan janji-janji dan palsu dan muluk-muluk tentang impian. Ya lucu juga. Tapi memang itu banyak juga yang kami jumpain di umum. Bahwa banyak juga yang memiliki persepsi-persepsi seperti ini. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kita membutuhkan waktu yang lama untuk sukses. Nah jadi kita akan bahas satu persatu. Ini adalah video pertama. Sebagian juga akan kami bahas di video kedua. Sekarang kita masuk ke paradigma yang pertama. Sudut pandang yang pertama. Katanya bahwa bisnis MLM ini harus kita jualan. Oke. Sebetulnya saya ingin mengkoreksi dulu. Kalau jualan itu salah gak sih sebetulnya? Kalau bicara dari sudut pandang saya. Jualan itu gak salah. Karena semua pengusaha besar itu pasti jualan. Gak ada orang kaya tanpa jualan. Kita lihat Bill Gates. Bill Gates menjual produk-produk dari perusahaannya Microsoft. Steve Jobs jual produk Apple. Semua pasti bisa kaya karena kita menjual produk. Mark Zuckerberg menjual Facebooknya. Dia tidak menjual produk tapi menjual jasa untuk menggunakan aplikasinya. Ada iklan yang dijual di dalam Facebook tersebut. McDonald menjual ayam. KFC menjual ayam. Alphamart, Indomart menjual produk kebutuhan sehari-hari. Jadi semua pengusaha besar, semua bisnis yang besar itu pasti berjualan. Yang mungkin menjadi kendala adalah banyak orang gak pengen dicap sebagai salesman. Atau saleswoman. Kerjanya sebagai sales. Jadi jualannya sendiri mungkin gak masalah. Ya apalagi zaman sekarang kita bisa jualan secara online, bisa jualan secara offline. Ada begitu banyak cara atau teknik di mana kita bisa berjualan. Kita tidak perlu sebagai salesman. Jadi mungkin kendalanya bukan kita bisnis jualan. Karena semua bisnis pasti jualan. Tapi mungkin yang jadi kendala adalah kita tidak pengen dicap sebagai jadi salesman. Ya mungkin itu yang membuat MLM ini kontroversial. Dan faktanya adalah di MLM ini tujuan utama kita itu bukan jualan. Tapi tujuan utama kita adalah membangun organisasi bisnis. Kita tujuan utama kita adalah merekrut, buka cabang, membangun aset. Itu tujuan utama kita di bisnis MLM. Ya saya gak bisa ngomong juga apakah di MLM lain orientasinya mungkin berjualan. Saya gak berani ngomong bahwa di MLM tersebut tidak ada membangun organisasi bisnisnya. Tapi untuk usaha kami, untuk di Tiense, tujuan utama kita adalah membangun organisasi bisnis. Membuka cabang, membangun sumber dayanya, membangun aset kita. Itu tujuan utama kita di Tiense. Jadi bukan jualan, bukan salesman. Jadi sudut pandangnya aja yang mungkin sedikit berbeda. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa katanya produk yang tidak laku oleh karena itu di MLM-kan. Ya ini juga saya sering mendengar pada saat saya mempresentasikan bisnis Tiense. Banyak yang mengatakan, ah produknya gak laku oleh karena itu di MLM-kan. Oke, balik lagi. Ini mungkin bisa terjadi di MLM-MLM lain, tapi dari pengalaman saya sudah menjalankan bisnis ini beberapa tahun terakhir, ini tidak berlaku di Tiense. Kenapa? Karena kita lihat, faktanya adalah produk-produk Tiense ini sudah sangat laku sekali di pasaran. Bukan hanya di Indonesia, tapi produk Tiense ini selain di China, produk Tiense sudah dipasarkan di 190 negara. Jadi produk Tiense ini sudah melewati badan POM di 190 negara. Produk Tiense sendiri sudah mendapatkan sertifikat ISO, GMP, dan lain-lain. Produk Tiense juga sudah mendapatkan top 500 Asia brand. Nah sekarang top 500 Asia brand ini bukan sebuah sertifikasi yang mudah untuk kita dapatkan. Kita mendapatkan sertifikasi sebagai 500 perusahaan terbesar atau dengan merek dagang ternama di Asia. Itu bukan sebuah prestasi yang kecil. Dan kita juga sudah mendapatkan sertifikasi halal maupun bisnisnya, kita sudah mendapatkan sertifikasi syariah. Secara logika, kalau produknya bisa dipasarkan di 190 negara, berarti produk kita dibutuhkan di 190 negara. Produknya sudah pasti sangat berkualitas sekali. Jadi kalau bicara produknya laku atau enggak, saya rasa dari kualitas produknya dan dari jumlah negara yang kita ada, itu sudah menjawab pertanyaannya. Kalau di MLM lain mungkin, ya balik lagi, saya enggak berani mengatakan bahwa mungkin MLM lain produknya enggak berkualitas, makanya di MLM kan. Yes, tapi kalau di Tiense menurut saya tidak. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa faktanya Tiense sudah ada di seluruh dunia dan produknya sangat berkualitas sekali. Karena kita sudah memiliki begitu banyak sertifikasi dan penghargaan dari dunia internasional. Dan sudut pandang yang selanjutnya adalah banyak yang mengatakan bahwa MLM ini adalah usaha yang tidak profesional. Oke, balik lagi. Saya mohon maaf, saya enggak bisa menjawab untuk perusahaan MLM lain. Tapi kalau di MLM Tiense, untuk di bisnis jaringan Tiense, usaha kita ini sangat profesional sekali. Karena kita memiliki sekolah bisnis. Jadi hari ini, walaupun Anda tidak memiliki pengalaman berbisnis, walaupun Anda tidak memiliki pendidikan yang bahkan tinggi, Anda lulusan SD, SMP, SMA, atau bahkan Anda tidak bisa membaca, ataupun Anda tidak bisa hitung, Anda tidak ada pengalaman di dunia usaha sama sekali. Anda tidak perlu khawatir. Karena di bisnis Tiense, kita memiliki sekolah bisnis. Ada bisnis school-nya. Dan bahkan di sebuah buku karangan Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki mengatakan di halaman 6, bahwa orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpain dalam seluruh perjalanan bisnis saya. Dia mengatakan bahwa bisnis ini memberikan orang yang paling profesional dari profesional. Jadi saya tidak bisa balik lagi, saya tidak bisa menjawab atas semua bisnis MLM yang ada di pasaran, bahkan saya tidak bisa menjawab atas nama semua distributor Tiense. Kalau kita bicara usaha yang profesional, itu kembali lagi ke individu masing-masing, bagi Anda yang menjalankan bisnisnya. Bagi distributor-distributor yang menjalankan bisnisnya. Tapi, kalau Anda mau untuk jadi lebih beretika, bermoral, lebih baik hati, lebih profesional, di bisnis Tiense kami memberikan wadahnya. Anda bisa belajar untuk lebih profesional. Kalau orang yang mengundang Anda, atau orang yang kenalan yang mengajak Anda ke bisnis Tiense, atau Anda punya relasi yang tidak beretika, tidak bermoral, dan tidak profesional, ya mungkin, itu bukan salah Tiense-nya, tapi kemungkinan besar, salah orangnya karena tidak mau belajar. Tiense sendiri memberikan wadah untuk di mana Anda yang tidak mengerti tentang profesionalisme, Anda yang tidak beretika, Anda yang tidak bermoral, Anda yang tidak baik hati, Anda pun bisa menjadi seseorang yang lebih profesional beretika. Karena di Tiense, kita memiliki wadah untuk mengangkat Anda untuk jauh lebih profesional. Nah, paradigma yang terakhir yang kami akan bahas di video ini, sudut pandang terakhir, sisanya yang akan kami bahas di video selanjutnya. Katanya, kalau di bisnis MLM itu ada markup harga produk, ya harga produk yang sudah dinaikkan, harga produknya mahal. Oke, balik lagi, saya tidak bisa menjawab ini atas nama semua MLM, yang saya bisa menjawab atas nama bisnis Tiense sendiri. Kalau kita lihat, pada umumnya, pada saat kita membelanja sebuah produk sebagai konsumen, kan barangnya harus datang dari pabrik. Umumnya datang dari pabrik, apakah dalam negeri ataupun luar negeri, jika dari luar negeri pasti harus melewati jasa seorang importir terlebih dahulu. Setelah mencapai seorang importir, itu harus masuk ke distributor wilayah, selanjutnya masuk ke distributor kota, selanjutnya masuk ke sales eksekutif, dari sales eksekutif ke grosiran, dari grosiran ke toko, baru ke tangan Anda sebagai konsumen. Dan di luar itu juga ada biaya iklan, hadiah, promosi, spanduk, artis, iklan, dan lain-lain. Dan itu semua kan akan dibebankan kepada konsumen, di dalam harga produk and produknya, ya. Jadi hasil akhir harga produknya itu kan agak termasuk itu semua, tuh. Dan data statistik mengatakan bahwa biaya distribusi rata-rata perusahaan berskala besar itu di antara 60-80%. Jadi biaya distribusi ini adalah biaya tertinggi untuk perusahaan skala besar dalam memasarkan produk-produknya. Jadi jika hari ini Anda membeli produk, produknya misalnya kita beli handphone, alat elektronik, ataupun Anda beli meja, furniture, Anda membeli peralatan rumah tangga, Anda beli makanan, Anda beli minuman, rata-rata. Pada umumnya, itu biaya distribusi hingga ke tangan Anda itu 60-80%. Jadi kalau kita bicara dalam pemasaran konvensional pun, biayanya itu memang sangat tinggi sekali. Sehingga ada terjadi kenaikan harga markup produk. Itu nggak cuma terjadi di bisnis MLM. Tapi kok di bisnis MLM bisa membagikan bonus yang besar pada distributornya? Berarti harganya dinaikin lagi dong? Nggak. Sebetulnya apa yang terjadi, kita bisa lihat di sini adalah kita tidak memiliki distributor wilayah, kita tidak memiliki distributor kota, kita tidak memiliki sales, kita tidak memiliki toko, kita tidak memiliki grosiran. Dari pabrik, produk-produk MLM itu, saya balik lagi bicara atas nama Tians, itu langsung ke tangan Anda. Langsung ke tangan konsumennya. Dan konsumennya juga itu bisa menjadi distributor untuk ikut juga memasarkan produk-produknya. Dan dari si konsumen itu, seperti saya sebagai distributor atau orang yang mengirim link video ini kepada Anda, kita mendapatkan keuntungan yang besar sebagai distributor Tians karena biaya-biaya distribusi tadi yang 60-80% itu dibagikan ke kita sebagai distributor. Dan bahkan untuk payout Tians sendiri itu tidak mencapai 60%, itu sekitar 50-55% yang dibagikan ke kita. Jadi oleh karena itu, kualitas produk Tians bisa jauh lebih tinggi dibanding produk-produk konvensional. Jadi jika contohnya seperti ini, jika ada sebuah vitamin yang harganya 300 ribu yang menggunakan dari Tians, ada vitamin lain dengan produk sejenis 300 ribu yang dipasarkan menggunakan jalur distribusi konvensional, yang melewati grosir, importer, dan lain-lain. Saya sangat pede dan yakin sekali bahwa produk yang dari Tians ini memiliki kualitas yang lebih tinggi karena jalur distribusi kita lebih murah dibanding jalur distribusi konvensional. Di konvensional itu 60-80%. Untuk di Tians, biaya distribusi yang dibagikan ke distributornya itu hanya 50-55%. Sekitar 50-55%. Sehingga jadi sangat menguntungkan sekali bagi kita untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari modal yang sangat terjangkau sekali. Hari ini kalau Anda membuka distributor wilayah atau Anda membuka distributor kota, itu kan membutuhkan biaya yang sangat tinggi sekali. Untuk di Tians, kita bisa start dengan hanya 99 ribu dan satu jenis produk. Bahkan untuk tahapan member bronze, itu cuma 1,5 sampai 2 jutaan. Sangat terjangkau sekali. Jadi itu saja tentang beberapa paradigma yang ada dalam bisnis MLM. Atau terutama dalam bisnis Tians. Jadi sebetulnya semua hanya tergantung sudut pandang kita. Kita mau lihat angka ini sebagai 6, bisa jadi benar. Kita mau lihat angka ini sebagai 9, bisa jadi benar. Tapi faktanya adalah yang tadi sudah kami bagikan. Kalau Anda memiliki persepsi yang berbeda, Anda bisa berikan dalam kolom komentar. Dan kami akan usaha untuk membalasnya, untuk menjawab persepsi-persepsi Anda. Memberikan fakta dan datanya terhadap bisnis Tians. Bisnis Tians ini kami semua sudah open. Semua sudah transparan. Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan Anda bergabung ke bisnis Tians karena semua transparan. Jika Anda masih memiliki beberapa persepsi atau beberapa sudut pandang, Anda bisa nonton di video selanjutnya tentang paradigma yang sesi kedua. Anda juga bisa berikan like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Atau Anda juga bisa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru tentang penjelasan ataupun training-training yang kami berikan untuk di Stributor Tians. Dan Anda bisa bagikan video ini kepada teman Anda, relasi Anda, rekan Anda yang mungkin sedang menjalankan bisnis MLM. Atau mungkin yang sedikit memiliki persepsi berbeda terhadap bisnis Tians. Anda bisa bagikan link video ini. Dan siapa tahu dengan adanya video ini, dengan menonton video ini, bisa membantu mereka untuk merubah sudut pandangnya agar melihat bisnis Tians dari arah yang lebih baik dan lebih positif. Saya Raja Derenani dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!